Halo sahabat caping, hari ini saya sedang berada di lahan bersama dengan sahabat caping Hari ini saya mau melakukan penanaman sawi di satu peta lahan ini Karena satu lahan peta ini di kondisi airnya cukup melimpah ya sahabat caping Di sana, di dekat Mas Wiwit itu, itu ada sumbernya Jadi kalau saya tanami jagung nantinya khawatir kalau kondisi airnya terlalu banyak Pertumbuhan jagungnya kurang bagus Jadi sengaja saya tanami sawi agar ini lahan tidak sia-sia Maksudnya masih bisa kita tanami Tadi sebelumnya, saya sudah membuat bedengan terlebih dahulu Agar tanah ini bisa cepat kering Dan hari ini, sebelum kita tanam Tadi sudah kita taburi dengan kapur dolomit Setelah itu, kita lakukan pencacahan seperti ini Nah setelah ini, baru langsung kita tanami Nah ini Mas Wiwit sedang membersihkan selokan Halo Mas Bro, mantap Ini ada 9 bedeng yang sudah kita buat Tapi nanti saya akan menggunakan 2 cara Yang 7 bedeng ini nantinya akan saya tanam dengan sistem taburan Jadi benihnya langsung kita tanam Nah untuk yang 2 bedeng ini Nanti akan kita tanam bibitnya Nah makanya terus ikuti channel ini Untuk melihat perkembangan tanaman sawi saya ini Dan untuk melihat cara mana yang paling efektif atau paling bagus untuk kita lakukan Okay Si Si San iya yung pin Hahaha Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.